Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setelah semuanya, saudara-saudara semua Sekarang kita akan mendengarkan tausia dari Mustadhanu Silahkan disimak tausianya, semoga bermanfaat Dan bisa menjadi amal sholah kita semua Amin, ya rupal, alamin Semoga disimak Iya, memang kalau sehat ala Rasul itu ya Sebenarnya yang kita ketahui adalah Makan pada waktu lapar Dan berhenti sebelum kenyang malahan Sebelum kenyang? Iya, sebelum kenyang itu udah berhenti Karena nanti kalau sebelum kenyang itu berhenti Itu, nah iya ini kan belum selesai nih ceritanya Jadi pada waktu sebelum kenyang kita berhenti Nanti tunggu aja 10 menit, 15 menit langsung kenyang Iya Jadi cara-cara seperti itu tidak pernah dipikirkan oleh Hampir semua orang Tapi kalau saya mengamatinya seperti itu Berhenti sebelum kenyang, memang makan Ini masih lapar nih, diemin aja Paling minum selesai di 10-15 menit kenyang langsung Nah, itu berarti menandakan perutnya itu pas di makanan Nah, itu tapi jadi kendala di kita juga ya Kalau makan kita berhenti sebelum kenyang Kalau ditanya udah kenyang, belum kenyang? Karena kenyang itu faktornya banyak Kenyang itu faktornya banyak Kalau umpamanya pada waktu kita makan itu kan masih di tenggorokan Masih disini sebagian ada di lambung Tapi disini kan masih ada Makanya pada waktu kita berhenti sebelum kenyang Nanti yang disini ini akan turun ke lambung Nah, di lambung inilah dia kenyang nanti sudah Penuh Nah, pada waktu kita makan Kita kenyang, kenyang aja kadang-kadang kita masih makan Sebenarnya di lambung itu sudah penuh Tapi kan kita kan harus memahami juga pada waktu Rasul itu Rasul itu kan siar ya Kemana-mana jalan, berdagang dan sebagainya Makan itu seperti itu Kemana-mana jalan itu kan Itu kan tetap olahraga juga sama aja Dengan yang kita ketahui bahwa di medannya di Arab itu kan Sangat begitu Apa namanya? Panas, kering, kerontang Jadi betul-betul Itu akan dijaga secara alami Kalau disini kan biasa Apalagi kalau tadi Mbak Melinda itu cerita Ngemilnya itu loh Duduk sambil ngemil aja deh Ya gimana? Belum Mbak Solewa Masio melewat Tapi kalau kita melihat bagaimana Yang dari tema kita adalah kolesterol itu Kalau dokter bilang ya jangan mengandung lemak Tetapi gimana caranya kita bisa menganalisa Karena kalau menurut aturan medis itu Ada Ada obatnya Minumin bisa netral ya Tapi kalau kolesterolnya udah tinggi Diem, diminumin obat gak bisa Kayak apapun gak bisa Jadi nurun karunnya gimana Pak? Nah, cara nurunnya sebenarnya bukan dengan obat Kita kembalikan lagi kepada akhlak Nah Inilah yang sangat penting yang harus kita pelajari Bahwa Islam itu sebenarnya menjauh Menjauh Kolesterol itu yang rusak adalah organ-organ yang ada pada hati kita Yang menyebabkan kolesterol itu Turunan pertama keluar kolesterol Kemudian turunan berikutnya keluar Asam murat Yang sudah mengkristal ceritanya Baik, baik Nah, dari sini harus kita ketahui Dari mana kolesterol itu muncul Nah, itu yang akan kita tanya Dan Ustaz harus jelasin Dari mana kolesterol itu muncul Ulang sekali lagi Dari mana Pak Ustaz? Kalau aku muncul Iya, setelah yang satu ini kita akan kembali Silahkan Alhamdulillah Sobat sejagat Kita kembali lagi di Bengkel Akhlak Dan yang mau bergabung dan mau bertanya kepada kita Bisa kirimkan melalui email di Bengkel.akhlak.yahoo.com Atau di Wa 0819-321-6205 Jadi 0819-3212-6205 Iya, itu Salah Ini ngapasih ya? Kita lanjutkan Enggak Enggak Ini kita mau pertajam kembali nih Bahasanya berarti Kolesterol itu sumber Dan munculnya dari mana Iya Insya Allah Kalau kolesterol ini Bukan karena makan yang banyak kolesterol Enggak Orang kurus pun bisa kolesterol Dan banyak Cuma itulah yang tidak bisa dijadiin Barometer Iya, barometer Bahwa orang gemuk Kemuk kolesterol Belum tentu ya Pak Ustaz? Iya, bukan belum tentu Orang gemuk kolesterol bisa iya Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Orang kurus tidak enak kolesterol Bisa gak kemungkinannya lebih besar orang gemuk Ketimbang orang kurus? Iya Kemungkinan besarnya Lebih besar orang gemuk Daripada orang kurus Betul Aduh Nah, yang jelas Yang harus kita ketahui Dari sisi akhlak adalah Kolesterol itu munculnya dari mana Nah Itu dari sisi hati Tadi kan saya cerita Dari Ada sisi hati yang rusak Istilahnya ada beberapa Kelenjar hormon yang di hati Yang istilahnya mengatur kolesterol itu rusak Gak bekerja Gak bekerja Gak bekerja istilahnya Dari mana? Nah itu Salah satunya adalah orang yang hatinya kaku Maksudnya Maksudnya Orang yang hatinya kaku itu dinasehatin agak susah Kalau ngobrol sering ngajak debat Jadi orang yang kena kolesterol kita lihat Orang yang hobinya debat Dites aja nanti Umur di atas umur 30 Pasti banyak kena kolesterol Jadi orang yang suka debat kolesterol Berarti besok saya gak rapat lagi lah Hahaha Hahaha